Hai assalamualaikum Hai Uminda mau bikin kue kering yang mudah dan ekonomis untuk bahannya disini udah ada 100 gram margarin selanjutnya ada dua saset susu kental manis aduk sampai tercampur ya sampai margarinnya ini lembut untuk bahan keringnya ada 180 gram tepung maizena ini kita aduk merata untuk memudahkan mengaduknya saya aduk menggunakan tangan ya ini kita uleni sampai kalis kalau udah kalis kita siapkan loyang ambil sedikit adonan pertama ini saya bulatkan dulu selanjutnya kita beri lubang di tengahnya nah seperti ini ya kita ulangi lagi sampai adonannya habis kalau sudah semua beri lubang di tengahnya Semuanya kita bentuk tinggal kita beri topping Untuk toppingnya saya beri selai nanas Atau teman-teman pakai selai stroberi, selai coklat sesuai dengan selera ya Supaya tampilannya lebih cantik saya tambahkan sukade warna merah Ini saya beri secukupnya ya Cukup kita beri sedikit di atasnya seperti ini Kalau udah semuanya ini tinggal kita oven Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan sekitar 10 menit Ini saya oven sekitar 35 menit menggunakan api atas bawah Untuk suhunya 150 derajat celcius Nah ini kuenya sudah matang ya, sudah dingin juga Ini saya tata di toples Kue kering ini super renyah Lumer di mulut, manisnya juga pas Ini teman-teman wajib rikup di rumah buat takjil, buka puasa, camilan, atau untuk ide jualan ya Karena bahannya juga super ekonomis, bikinnya praktis, mudah banget Tampilannya ini super cantik banget ya teman-teman Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa dicoba Terima kasih banyak